Intro Sebagai komitmen dalam mendukung program percepatan vaksinasi nasional, DPW LDII Provinsi Aceh bekerjasama dengan Satuan Primo Polda Aceh mengelar vaksinasi masal di Yayasan Al-Mukmin, Banda Aceh pada Sabtu 15 Januari 2022. Ketua DPW LDII Provinsi Aceh Marzuki mengatakan vaksinasi merupakan upaya dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Ia berharap sinergitas yang terjalin antara LDII dengan Satuan Primo Polda Aceh dapat terus berjalan. Kami dari pengurus DPW LDII Aceh yang bekerjasama dengan Primo Polda, hari ini kita laksanakan vaksinasi masal yang dipokuskan di Yayasan Al-Mukmin. Dan kami berterima kasih kepada pimpinan Primo Polda Aceh dan Primo Polda atas kerjasama ini, karena salah satu cara kita untuk mencegah terjadinya virus corona yaitu dengan vaksin. Dan kami harapkan kerjasama ini akan terus kita laksanakan. Mudah-mudahan kita di Aceh menyokokan dari virus corona yaitu dengan vaksinasi selama ini. Senada dengan Marzuki Pasiobs Detasemen Gegana, AKP Irwin Syah berterima kasih kepada LDII Aceh yang telah membantu pemerintah dalam program percepatan vaksinasi nasional. Ia berharap melalui vaksinasi dapat menekan angka penyebaran virus COVID-19 khususnya di Provinsi Aceh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Al-Mukmin Aceh yang telah berkerjasama dengan Primo Polda Aceh, terutama Primo Primo Polda Aceh, dalam rangka menyukseskan program pemerintah vaksinasi masal. Sehingga masyarakat kita, terutama warga Aceh, dan pasantren daya terutama terbebas dari virus corona. Untuk antisipasi, semoga Allah menghilangkan penyakit virus corona di wilayah kita, Aceh dan Indonesia. Vaksinasi terbukti dapat meningkatkan imunitas tubuh, sehingga harapannya dapat segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity. Dan masyarakat dapat kembali beraktifitas normal seperti setiakala. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillahi, Jazakumullahu Khayroh telah menonton. Selamat menikmati.